Pak SBY dengan Pak Prabowo akan menyampaikan keterangan pers. Didampingi pimpinan-pimpinan. Bismillahirrahmanirrahim. Para wartawan yang saya cintai, baru saja Pak Prabowo dan saya dan didampingi oleh para pemimpin dan pejabat teras kedua partai politik, Gerindra dan Demokrat, melaksanakan pertemuan. Dengan tujuan melakukan sinergi untuk ikhtiar memenangkan perjuangan politik baik pemilu legislatif maupun pemilu presiden dan wakil presiden. Kami berdua menyadari, dua-duanya penting. Oleh karena itu, ini kesempatan yang baik setelah kurang lebih tiga bulan kami tidak melaksanakan pertemuan. Dan sore hari ini kami memiliki pandangan yang sama bahwa tujuan perjuangan politik dalam pemilu serta ini adalah suksesnya pemilihan presiden dan juga suksesnya pemilu legislatif. Kami tentu ingin Pak Prabowo menang dalam pemilihan presiden. Tetapi, baik partai Gerindra maupun partai Demokrat juga sukses memiliki suara yang makin besar di parlemen kita. Diperlukan memang sinergi yang baik, koordinasi yang baik, dan kerjasama yang baik pula. Dan ini tentunya bagian dari strategi kami untuk memenangkan pemilu tahun 2019 ini. Tadi kami juga sepakat mulai Januari hingga bulan April mendatang yang insya Allah kurang lebih tiga setengah bulan mendatang. Kami akan fokus utamanya Bapak Prabowo sebagai calon presiden untuk menjelaskan kepada rakyat Indonesia yang akan memilih nanti siapa presiden dan wakili presiden yang lebih diyakini bisa memimpin negeri ini lima tahun mendatang lebih baik lagi. Maka yang akan disampaikan lebih kepada tentu visi, misi, serta tawaran program dan kebijakan untuk menjawab aspirasi rakyat, untuk memenuhi harapan rakyat.